Intro Mancing 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 lagi Mancing ikan mas harian Mancing lomba ikan mas harian Channel yang akan membagikan Seputar tips dan trik mancing Pastikan pantengin dan tonton Video video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Di channel kukumbutilep Yang lupa subscribe like share dan komen Bantu perkembangan channel youtube Kukumbutilep Mudah-mudahan keberadaan channel ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Oke kali ini saya akan Membahas 5 kesalahan pemancing pemula Yang pertama Asal-asalan dalam membuat umpan Ikan mas Nah ini sering terjadi Untuk pemancing pemula Karena merasa Bahwa yang namanya umpan Pasti dimakan ikan Maka ketika membuat umpan Cenderung asal-asalan Ketika membuat umpan Lomba mancing ikan mas Harian asal-asalan Maka dipastikan Ini menjadi Kesalahan yang sangat patal Sehingga menyebabkan Mancingnya boncos Mungkin yang namanya Pemancing pemula Memiliki pemikiran Yang namanya umpan Pasti dimakan ikan Sehingga ketika membuat umpan Maka asal jadi Asal bisa mancing Ternyata hal ini Akan menjadikan mancingnya Boncos Dan tidak akan menghasilkan Juara mancing Oleh karena itu Sebagai saran Bagi teman-teman pemula Ketika membuat umpan Pastikan teman-teman Sudah mendapatkan Racikan umpan terbaik Tentukan umpan dasarnya Tentukan pula Untuk takaran Tuna alias dehonya Dan pastikan juga Teman-teman Sudah mendapatkan Esen yang terbaik Yang sudah Padu padan Dengan umpan Dasarnya tersebut Karena memancing lomba Ikan mas Harian itu Mengeluarkan Modal Modal untuk membuat umpan Modal untuk Tiket Maka Sangat disayangkan Bila teman-teman Membuat umpan Asal-asalan Karena pasti Ketika membuat umpan Lomba Mancing ikan mas Harian itu Asal-asalan Maka tidak akan Mendapatkan Mancing yang berkualitas Mancing yang menyenangkan Yang kedua Ceroboh ketika Strike Biasanya Pemancing pemula itu Sedikit ceroboh Ketika strike Karena pemula Hal yang wajar Ketika strike Banyak yang boncos Itu disebabkan Karena Ceroboh Ketika strike Ketika pelampung Sedikit ngeri Umumnya Pemancing pemula Ingin segera Untuk strike Nah inilah penyebab Kebanyakan Pemula itu Boncos Ketika awal-awal Mancing Tetapi Seiring dengan Berjalannya waktu Bertambah Keterampilan Dan kemampuan Teknik dasar Maka teman-teman Akan terampil Hanya saja Sebagai tambahan Informasi Pastikan ketika Strike Tunggu sampai Pelampung itu Tenggelam Atau nanti Dengan sendirinya Teman-teman Akan mengetahui Waktu yang tepat Untuk strike Intinya Baik yang sudah lama Maupun yang baru Boncos ketika Strike itu Hal yang wajar Tetapi Sering Sering boncos Ketika Strike Itu sesuatu Yang tidak Wajar Oleh karena itu Ketelitian Apik Ketika Strike Menjadi hal Yang harus Diperhatikan Bagi Pemancing Pemula Karena Ada pemikiran Bahwa Saya banyak Uang Karena Masih Pemula Dan Masih Banyak Kesempatan Untuk mancing Besok lusa Seringkali Hal-hal ini Menjadikan Para pemancing Pemula Ceroboh Ketika Strike Padahal Satu kali Mocel Itu sama Dengan Menghilangkan Peluang Untuk Juara Oleh karena itu Tetap Tenang Dan Apik Ketika Strike Biar Menghasilkan Juara Lomba Mancing Ikan Mas Harian Tergesa-gesa Dan Kecerobohan Mendatangkan Mancing Boncos Sementara Ketenangan Santai Dan Apik Akan Mendatangkan Keberhasilan Bahkan Juara Ketiga Menyianyakan Kesempatan Juara Kesalahan Pemula Berikutnya Adalah Menyianyakan Kesempatan Juara Ketika Ada Kesempatan Untuk Juara Malah Disiasiakan Tapak Sudah Bagus Tetapi Tidak Dimaksimalkan Dengan Benar Sehingga Kesempatan Juara Itu Hilang Sekejap Mata Ketika Mendapatkan Lapak Yang Bagus Karena Ikan Banyak Ngumpul Tergesa-gesa Sehingga Ketika Strike Banyak Yang Boncos Maka Ini Sangat Sayangkan Sekali Karena Kesempatan Yang Ada Tidak Dimanfaatkan Dengan Maksimal Oleh Karena Itu Ketika Ada Kesempatan Untuk Juara Tetaplah Bermain Dengan Tenang Jangan Tergesa-gesa Karena Mendapatkan Lapak Yang Bagus Kecenderungannya Itu Ingin Cepat Strike Sebanyak Banyak Justru Itu Penyebab Boncos 4 Terlalu Fokus Mengumpan Mengabaikan Momentum Strike Memancing Itu Keterampilan Membagi Dua Fokus Antara Melihat Pelampung Dengan Mengumpan Mata Melihat Pelampung Tangan Mengumpan Sering Terjadi Ketika Mengumpan Kukumbul Sudah Menghilang Sering Pula Terjadi Ketika Memegang Joran Kukumbul Tidak Juga Tenggelam Dan Kita Mengabaikan Kegiatan Mengumpan Idealnya Ketika Memancing Mata Fokus Ke Pelampung Tetapi Tangan Tetap Mengumpan Fungsinya Agar Ketika Kita Strike Sudah Siap Umpan Yang Akan Dipasang Berikutnya Letak Kesalahan Bagi Pemula Itu Ketika Ada Tanda Tanda Akan Strike Tetapi Tangan Tidak Sigap Dan Tidak Memegang Joran Sehingga Ketika Benar Pelampung Itu Tenggelam Kita Terlambat Dan Hilang Momentum Untuk Strike Ketika Teman Memancing Dan Menyiapkan Kail 2 Yang Satu Untuk Dipasang Di Kumpan Yang Dipakai Masuk Ke Kolam Yang Satu Lagi Kita Pakai Untuk Mengumpan Maka Maka Hal Ini Sasa Saja Dilakukan Selama Teman Teman Mengutamakan Untuk Strike Daripada Mengumpannya Artinya Ketika Ada Tanda Tanda Kukumbul Akan Tenggelam Maka Berhentilah Untuk Mengumpan Dan Kita Siap Dengan Posisi Memegang Joran Agar Ketika Kukumbul Benar Benar Tenggelam Kita Tinggal Strike Dan Ikan Pun Dapat Kelima Menyerah Sebelum Habis Wakt Karena Sudah Tertinggal Jauh Oleh Lawan Maka Berhenti Dan Hilang Semangat Untuk Melanjutkan Strike Dan Menambah Jumlah Ikan Padahal Waktu Masih Lama Dan Masih Banyak Kesempatan Sekalipun Kita Tertinggal Jauh Banyak Terjadi Selisih Ikan 20 Sampai 30 Tetapi Karena Dia Sigap Dan Sungguh Sungguh Serta Semangat Maka Yang Selisih 20 Sampai 30 Itu Dapat Terkejar Dan Ini Menjadi Pembelajaran Yang Berharga Bagi Teman Teman Pemula Sebelum Habis Waktu Maka Jangan Siasihkan Kesempatan Untuk Menambah Jumlah Ikan Karena Boleh Jadi Ketika Penghitungan Hanya Selisih 5 4 3 Bahkan Bisa Saja Selisih 1 Selisih 1 Tidak Jadi Juara Kan Sayang Oleh Karena Itu Jangan Siasihkan Waktu Ketika Masih Ada Waktu Maka Berusaha Sampai Masa Waktu Habis Ketika Waktu Masih Banyak Dan Teman Teman Sudah Berhenti Maka Itu Kesalahan Yang Sangat Pantal Yang Sering Terjadi Pada Pemancing Pemula Karena Merasa Sudah Tertinggal Jauh Maka Hilang Semangat Untuk Belanjutkan Sebagai Catatan Ketika Memulai Memancing Pastikan Teman Teman Memancing Dengan Santai Dan Tenang Pastikan Juga Untuk Apik Jangan Terlalu Banyak Boncos Kalau Bisa Jangan Ada Boncos Karena Nanti Akan Terasa Ketika Penghitungan Hanya Selisihnya Sedikit Dan Yang Ketiga Catatan Juga Tambahan Ketika Teman Teman Memulai Setara Awal Dengan Rapih Apik Dan Teliti Maka Session Kedua Ketiga Atau Kalau Sampai Session Kempat Teman Teman Sudah Membawa Ikan Yang Banyak Untuk Ditambah Di Lapak Terakhir Maka Biasanya Karena Setara Awalnya Tergesa Dan Menghasilkan Jong Alias Boncos Maka Session Kedua Ketiga Dan Keempat Itu Malas Untuk Melanjutkan Karena Awalnya Sudah Buruk Oleh Karena Itu Memancing Itu Step By Step Dari Awal Pertengahan Sampai Akhir Maka Selama Itu Nikmatilah Karena Ini Adalah Hobi Dengan Menikmati Hobi Nanti Teman-teman Akan Merasakan Kualitas Yang Mancing Yang Berkualitas Dan Meraih Kebahagiaan Hori 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 Pertengahan